Halo guys ini dia Hyundai Stargazer yang aktif cuman spesialnya yang versi Ambulans ini mungkin ambulans pertama Stargazer nih karena saya juga berniat nih ambulans yang kayak gini ini bahasanya dari tipe aktif yang Matic kalau harga aktif yang Matic yang standar tuh dia 261 juta nih OTR Bandung cuman ambulans yang seperti ini harganya belum tau ya tapi kalau pengen nanya harga ini yang Stargazer aktif ambulans yang Matic langsungnya kontak marketingnya nanti saya taruh di description ini kebetulan ada di Hyundai Andalan lebih panjang Bandung untuk kontak marketingnya bisa cek di description untuk detail-detail headlamp ini karena ngambil basis tipe aktif dia masih kesambutnya vital halogen kayak gini lampusan di sini ya dia masih bohlam tuh di sini enggak ada daerah deh makanya dia cuman ada pesan krom aja bagian sini ini barikinnya hitam doff karena dia tipe aktif jualnya di sini dia juga semuanya body ya bukan chrome kayak di tipe Black Glossy kayak di tipe essential ke atas nah ini karena improvement juga nih dia velgnya kalau ya banyak pakai kumho solus HS63 dengan aplausi bandu kosa 555 R16 di sini saya nya di spion spion dia semuanya body window line situ hitam doff ini kanan bulan sih makanya jadah seri ini untuk handle sini aja mau ditarik jadah warna body box marki ya saya kita kedalamnya untuk door trim di sini hitam ya full black dia full hard plastic handle sini jadah hitam doff for window posisi cuman nggak ada yang auto ya ini masih manual semua nih di sini ada window lock sini central lock electric mirror tapi belum metek track sini ada speaker cap holder dan door pocket joknya manual ya di sini cuma ada pengaturan reclining dan sliding nggak ada gister ya di sini buat buka tanky ini yang transmisi metik ya tuh pedal untuk buka kap mesin dari sini ini kotak sikrin sama obli scanner di sini ada laci penyimpanan ini ada saklar tambahannya buat di belakang sini ada kisi AC untuk bahan dashboard sini dia standar hard plastic kuncinya kayak gini ya ini belum smarty kayak gini tuh yang nyatu sama remote cadangannya belum benar remote ya kayak gini saya coba kita nyalakan kondisi itu terbuka nih ya kayak gini coba nyalain nah nih nih ya so mesin ketika di starter untuk speedometer juga tipe aktif nggak ada perubahan ya dia masih layak monochrome kayak gini di sini ada trip ada waktu berkendara ada rata-rata khususnya BBM ini tripnya bisa diganti ya kayak gini tuh trip A trip B ini ada satuan ada brightness ada interface service kayak gini ini buat bike lagi ke yang jenip kayak gini ini karena metek dia makanya dari kondisi selling sama sistem BBM ya ini ada odometer sama individual door warning jadi aktif ini nggak ada perubahan speedometer ya ya masih kayak gini masih layak monochrome untuk jarum tangki jadi di sini semua sih di kanan sini ya ya di kanan sini saklar headlamp dia lengkap belum belum auto dia belum ada saklar foglamp juga ini buat pengaturan MID di kiri sini saklar wiper sudah interwinta dan bisa jatuh untuk waktu ya tipe aktif juga nggak ada wiper belakang di sini tombol update switch sekaligus buat Bluetooth teleponi setirnya kayak gini ya modelnya petpalang maksudnya kayak gini jumlah airbag dia di sini dua untuk pengantara setir baru tetap ya belum teloskopik jadi tipe esensi ke atas hingga setirnya bahannya karet Hai untuk sini enggak ada grip bagi yang pengemudi Sun visor sini lengkap dengan cardholder aja Hai di sini ada lampu baca kayak gini sepi yang tengah fix ya yang aktif ini belum di netview Hai nah nih dia ini juga dia udah monitor tegrasi dia bisa apok kartu Android auto menunya di sini ada kiblat ada ponsel ada proyeksi ponsel Memo suara ada radio di sini ada media juga ada mode senyap ada pengaturan ada suara kayak gini lengkap ini koneksi perangkat ini ada mode umum ini ada sistem ada bahasa juga di sini ada Wi-Fi di sini ada dua buah kisi AC ini juga cetakan dashboardnya udah yang baru ya yang ini berpenuhnya melihat dosi dia lebih rendah ada terakhir pimpinan bagian sini AC juga dia unlock ya arah semua tapi sini lengkap ya sampai ke kajar tepon divogar dia belum ada redivogar ini sirkulasi udara ini panas AC timba speed van kayak gini finishing di sini ya bed glossy ya yang improvement ini ada slot USB sini sama satu buat outlet kayak gini tuh nah ini yang beda ya ya ada tombol sirina ini bisa dinyalakan kayak gini bisa itu bunyinya kayak gini ya kayak gini ini sesuai ini ya sesuai kebutuhan kalau ini ada kasus juga ya kayak gini tuh kayak gini ini buat yang juga di sini ya buat matinya di sini nah nah itu transmisi di sini ya IFT ya CVT dan kosmen untuk mobilnya tipe aktif ini belum ada kamera mundur untuk pabrik sini mekanikun dunia hitam ada dua buah cup holder di sini adalah chip impanan tapi ini enggak ada amres ya joknya sini fabric kayak gini situ di sini dengan ini masih fix ya tapi ini belum ada g-star yang grip sini mau dari track Sun visor sini juga polos ya nggak ada vanity mirror ya back sisi penumpang-nepan ini ada laci di sini nggak sama nih ada celeng yang terbuka di posisi laci nya standar ya belum sopening ada apart juga disitu dan ini layout dari dotrim nya kita lihat ke belakang ya nah kalau kita buka kanannya nih nggak ada apa-apa ya jadi bener-bener kalang luang sih ini dotrim disini bahannya sama ya dia hard plastic kayak gini handle sini juga hitam doff ini ada cup holder yang sejajah amres ada speaker cup holder dan double cap nah ini dia kalang ya makanya dia ini cuman buat tabung oksigennya di sini serta pelaturan lainnya untuk rem belakang di sini dia tromol stop rem belakang nah yaitu beda ya sama yang tipe essential jadi lampu senyanya dia nyambung sama lampu rem jadi yang huruf T ini dia nggak nyala ya diamat dia nggak nggak nyala nih dia cuman di sini doang ini lapu senyanya mundur di sini masih bohlam ini tersenya star gezer logonya hitam belum ada sosok pakir ya nggak ada ini juga juga nih nggak dari silver dia berikutnya hitam ya datang ambulans banser dibawa situ ya dia full size sepertinya ini kebanyakan aleng ya belum ada kamera mundur dan lampu potomers ini masih bohlam Hai itu buka bagasi dia pakai tombol nah nih ya space bagasinya kayak gini nih yang kebedakan yang udah di karserin jadi ambulans nggak bisa dilepas ini gua buat penumpangnya ini totalnya tuh bisa buat belima ya sama pasiennya juga di sini tuh nih ada kode juga disitu sama booknya untuk menutup bagasinya disini ini dia desain di belakangnya secara for all United Star Gezer Active yang varian ambulans ini ya di belakangnya IPT basisnya dari Star Gezer Active Giamatic ya yang improvement di belakang sini dia nggak dari wiper di default juga nggak ada ada yang mau stop line atau sebelah ada Atena model siapuin warnanya hitam ini buat buka tanknya di sini ya ini bisa tambah timbal aja kita kebalas ke ke sini nya nah nih baris keduanya beda lagi ya khususnya dia ya lebih kecil di belakang juga masih bisa duduk ya yuk coba kita duduk keduanya nah kau duduk di baris kedua nih spesies sebenernya nggak terlalu besar ya nih tapi dia masih bisa gerak lah spesiesnya dia pacari ya nggak selega stagester yang pas senjaka biasa nih ini layout dari dashboard dan diterimnya kayak gini tuh ini sagester active ini yang improvement tapi yang versi ambulans sebenernya bedanya cuma disitu ya ini cuma ada syrina sama buat HT nya nah disini juga sama nih dia ada double lower kayak gini ini double-blower beneran ya nih kayak gini ada 4 kisi AC spesiesnya disini ada 3 nah disini juga ada lampu baca ya ini kayak gini tuh ini LED semua disini ini ada sentral oksigen nya ini tadi aksesnya dari sisi penumpang kanan disitu juga ada ini ya ada port led tuh dia posisi pindah ke belakang sana disini juga ada lampu baca ya disini masih bohlam kayak gini tuh yang kalau matinya sama ya kayak gini tuh yuk kita ke depan lagi nih ya diterimnya disini kayak gini tuh nah ini juga sama ya dia diterimnya sama tuh kayak di kanan untuk sisi penumpang kan juga sama kayak di driver joknya manual ada penumpang transkinding dan sliding dan ini layout dari dashboardnya server all dari penumpang kan kayak gini tuh dan tentunya cek ade ya buatan jenis motor manufaktering indonesia untuk mesinnya dia smart stream dia 105cc ya 4 silinder outputnya 115 PS torsinya 144 Nm untuk APS nya ngumpul di belakang sana ya untuk ke mesin disini dia sudah dicat kalau masuk ke mesin dan sudah lengkap dengan perdamnya motor drive-nya dia apa penggerak roda depan oke nih bagi video yang mengenai Hyundai Stargaster Active yang versi ambulans terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati